Welcome to my vlog, Saint Vlog yang udah lama banget, berdubu banget, saking gak pernah nge-vlog lagi Jadi aku bingung pembukaan nya kayak gimana Oke, siapa kabar? Ini aku sama temen aku Kita mau jalan-jalan kemana? Eh pokoknya nonton terus Nonton terus pokoknya Pokoknya kita ajak muter-muter Karena ini pertama kalinya aku jalan berduaan doang, maksudnya sama temen gitu Cuma berdua, biasanya rame-rame Oke, ikutin keserahan kita Perjalanan 3 jam setengah Terusnya sama gak dapet makanan di pesawat Jadi kita beli Dan nasi kuning Nasi kuning manado Jadi kita cobain ya Makanan di pesawat Ini 2 sama teh 1 140 ribu Gimana menurut kalian guys? Kurang atau mahal? Wajib gak? Alhamdulillah kita udah sampai di Thailand Ini aku lagi pengen ngantri Koper Terusnya tadi kita kan sebangku gitu Sama orang asli sini Dan dia baik banget Bantu kita Bantu kita Nanti naik apa-naik apanya gitu Ini bawah ini gak sih? Namanya Maya This my vlog Send vlog Oh oke Send vlog Oke Thank you Ini kita mau naik taksi ke hotelnya Kita dapat ketika nomor berapa Kak? 936 936 936 Jadi sebelum kesini Ambil loket dulu disana Terus tunggu disini Udah udah naik taksi Jadi kalau menurut kita tuh Kalau mau ke Apa? Begit lah Jadi kita ngadepnya di Marmindo Villa Sama-sama nge-vlog kan? Assalamualaikum Gimana kamar rata? Kok kecil nih? Gimana gak? Ini Oh ada Eh sorry Sorry Ada Oh ini Oh ini Oh ini Oh ini Oh lumayan lah ya Tadam Jadi kita mau ke Protunam Night Market Kita lewatin jembatan penyerbangan Karena Sampai bangkoknya udah malem Jadi kita sempet kesini Tapi kita akhirnya makan di depan hotel Ini cuman makan tom yum Sama nasi Berdua sama Kalia Kalia minum Thai tea Aku minum biasa Kopi Ini kita makan malem pertama di Thailand Kita cobain kuah tom yum Emang gak ada duanya sih kalau tom yum di Thailand tuh Tempat lahirnya emang Mantap Ini aku pengen beli air mineral dulu di Shepo Gimana ya? Hari kedua Sebenernya hari pertama jalan-jalan di Bangkok Ini aku pengen ke Chak to Chak Weekend Yeay Jadi nanti pastinya kita bakal jajan-jajan sekuasnya dan belanja juga Unjuk tempat Dan Yoel Tungu 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 Sebegin Tungu Yael Tungu 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 ini aku beli 40 bag harganya tuh sekitar ya berapa ya berapa sih enggak tahu guys tapi aku kita hitung ya rasanya kayak telor aja coba yang rasanya Kak ini harganya 16.000 17 ribuan nanti kamu potong sendiri ya tadi semuter-muter belanja-belanja terus kita makan jadi orangnya gua yang makan musik ini apa ini ikan apa Caktui Caktul sana ya penting di video ini aja kita naik tutup lagi jadi ini kali kedua aku naik tutup di Paitan dari Caktul Cakt ke Ratu Ratu aku nawar tadi 200 naik taksi lagi kita mau diner kemana kita diner di kapal habis dari Caktul Cakt terus kita mau makan malam di ikon sayam jadi makanan tuh di kapal gitu pokoknya nanti kita lihat aja kayak apa aku juga belum pernah soalnya sebelum masuk kita apa namanya kayak check-in gitu check-in reservasi ulang apa tiketnya untuk dinner cruise dinner cruise jadi dinernya itu makan di kapal kapal ini udah mau masuk ke get dua itu mau ke kapalnya jadi memang kita harus ke mal dulu ya Iya baru sih jadi kita makanan tuh jam setengah delapan tapi ini udah jam 7 lewat nah sekarang kita udah mau berangkat eh berangkat jalan-jalan ke tengah-tengah laut ini udah udah menuju udah banyak yang ngantri ya sudah banyak yang ngantri sudah bawa pasangan tapi kita juga pasangan kita juga pasangan kok pasangan yang teman sejati ya kakak adek iya kakak adek selamat menikmati di situ sebenarnya harganya beda-beda dari berapa kak? dari 400 ya sampai yang harga jutaan gak? apa 600 uang? beda-beda beda kapal juga ini hari ketiga kita di Thailand dan jadwalnya hari ini pengen ke Wat Arun, Wat Tho dan lain-lain terus pulangnya pengen makan di Molkow, teman dan belanja-belanja lagi kita belum puas makan karena dari hari pertama kita belum coba ini eh kak, ini pun rujak bangkok jadi ini aku udah beli tiketnya harganya 100 baht ya 100 baht itu sekitar tergantung kalian nukerin duitnya kalau aku 23 ribu oh iya bener 24 ribu kakak 24 ribu jadi tadi tuh si tuk-tuknya itu ngajak kita ke private naik perahu gitu lah bukan kapan sih naik perahunya aja itu udah 2 ribu baht itu kalau di rupiahnya itu 800 ribu berarti 800 ribu Wat Arunnya cuma 20 ribu uang ya kan jadi mendingan bener sih kalau kemana-mana naik grep aja lah grep atau taksi udah grep aja paling rekomen kalau di bandara taksi kalau kemana-mana grep aja tadi kita naik grepnya akhirnya 200 baht dari yang tadi private itu sebenernya udah gimana ya yaudah gak apa-apa udah pengalaman iya pengalaman oke jadi ini kita mau ke Wat Po harus ngeberang dulu naik perahu 5 baht itu berapa? 12 ribuan 2 ribu ini air sungainya lagi pasang banget lagi naik sampai pendalamnya toko-toko yang biasanya di sini buka ya ditutup oke kita mau masuk Wat Po tapi ini agak di atas Wat Arun harganya 200 baht sekitar berapa ya? seratus seratus lima puluh ribu eh salah berapa sih kak 200 baht tuh? empat puluh dua iya lima puluh ribuan lah ya empat puluh lima empat puluh lima hampir seratus ribu iya oke sekitar segitu coba hitung empat puluh eh itu seratus ya bener kan empat puluh hampir seratus ribu oke kita beli dulu jadi ini kita mau ke patung Buddha gitu tapi harus simpan sepatunya dalam kotong plastik eh kotong plastik eh kotong plastik gudibik ya 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 jadi kita mau beli kayak tuh oh, taruh di box 20 baht kinda ga? dantian aja gitu ya iya ini kayak apa sih? berdoa lah ya berdoa terus masuk-masukin ke sana gitu hari keempat sekarang lagi pengen on the way ke semen gue tengok sebenarnya rekomen banget sih karena aku sebelumnya pernah dan itu manganya itu menurut aku best banget dia kayak desert gitu jadi abis makan itu kita baru makan siang sekalian belanja-belanja lagi ini aku lagi naik taksi harganya tuh 125 bat sekitar ya dikalihkanlah itu sama kalian nanti tukerin belitnya 52 ribuan jadi satu orang tuh 25.000 tuh kalau kalian tiga orang bisa lebih murah lagi patungan aja temennya kalau kesini oke jangan ngiler ya nanti pesak makan jadi pesenannya udah sampai kalian tuh baru pertama kali ini dan semoga kalian suka rekomen dirinya ini tuh harganya 220 ribu eh 220 bar tapi ini enggak tahu ya semoga aja rasanya sama kayak dulu yang aku pernah coba mantap ini isinya ada ketan ice cream puding whipped cream dan manganya tuh gimana ya kayak lembut banget gitu loh ketannya juga lembut enggak berseret kayak nggak berseret kayak nggak berseret enak banget ya tapi ini sama yang di mego stick rice nya abang-abang yang di pinggiran Thailand gitu lah ini hari kelima aku sama teman-teman yang lainnya kali ini ke Asiatik lagi di Asiatik itu tadi perjalanannya lumayan macet aku seperti biasa naik grab juga dari hotel harganya 300 kelas banget yang aku udah pernah kasih itu sebenarnya dua kali hai 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 iyo